Saudara Polres Pamekasan di Bantupolda, Jawa Timur, Rabu kemarin memeriksa dua orang perwakilan masa yang menggeruduk rumah orang tua Mahfud MD. Polisi memeriksa berdasarkan rekaman wajah dan rekaman suara. Polisi menyatakan bahwa masa yang mendatangi kediaman orang tua Mahfud MD adalah masa cair yang pulang dari mengikuti aksi demonstrasi. Mereka kemudian secara spontanitas datang dan berada di lokasi selama lima menit. Ini dalam proses penyelidikan dan pemeriksa. Terhadap kedua orang yang ada di lokasi, ini sedang kita dalami. Untuk berikutnya, kita masih menunggu dari hasil penyidik untuk proses pendalaman ini. Jadi memang sifatnya spontan, namun kita sesalkan. Karena di situ adalah kediaman Ibu Bunda Bapak Mahfud dan saat itu sedang istirahat. Selasa siang, sejumlah truk pikap yang mengangkut puluhan orang tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah di Pamekasan, Jawa Timur. Makian dan teriakan pun lantang disuarakan masa. Mereka menuntut agar menkopol hukam Mahfud MD tidak membuih pimpinan FPI Rizik Syihab. Rumah yang jadi sasaran masa adalah rumah yang diguni Ibu Bunda Menkopol Hukam Mahfud MD. Saat insiden terjadi, di dalam rumah hanya ada empat orang. Salah satunya Ibu Bunda Mahfud MD, Khodijah yang telah sepuk. Mereka semua ketakutan saat masa mulai mengumbar sejumlah ancaman termasuk membakar rumah. Atas insiden itu, keluarga Mahfud MD meminta polisi menyelidiki dan mengungkap provokator aksi. Aparat ya sebenarnya bisa hano, ya supaya tidak terulang lagi, ya bisa jadi diselidiki, diselidiki siapa yang menjadi aktor atau misalnya memprovokasi ya. Karena tindakan itu kan tidak etik, tidak etis kan. Kenapa? Karena ini kan rumah diisi orang tua, ya perempuan semua. Kan tidak pada tempatnya kalau menyampaikan aspirasi di rumah ini. Untuk mengantisipasi kembali datangnya masa, TNI Polri mengerahkan personelnya untuk mengamankan rumah orang tua Menkopol Hukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Tak ketinggalan, penjagaan juga dilakukan puluhan anggota ansor dan banser Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kita sehatin dengan kejadian kemarin. Dan ini adversi dari ketua pimpinan pusat, sedangkan pemudahan perusahaan agar penjaga rumahnya Pak Mahfud MD untuk memastikan keamanan dan serta keamanan. Utamanya dalam rangka menjaga ibundanya Pak Mahfud MD. Menkopol Hukam Mahfud MD pun beraksi keras di akun twitternya, atas tindakan masa yang datang ke rumah ibundanya di Pamekasan, Jawa Timur. Saya selalu berusaha menghindar untuk menindak orang yang menyerang pribadi saya, karena khawatir egois dan sewenang-wenang, karena saya punya jabatan. Saya siap tegas untuk kasus lain yang tak merugikan saya. Tapi kali ini mereka mengganggu ibu saya, bukan mengganggu Menkopol Hukam. Begitu isi cuitannya di Twitter. Mahfud berhak marah atas insiden pengerudukan rumah sang ibunda di Pamekasan, Jawa Timur. Selain mengeluarkan kata-kata ancaman, tindakan masa yang menyasar rumah ibunda Mahfud MD jelas salah sasaran. Ketidaksetujuan seharusnya disampaikan langsung ke Mahfud MD sebagai seorang pejabat publik.